Benarkah anggota TNI berinisial FS yang membantu Rahel Fenya kabur dari prosedur karantina? Oke Pak Herwin, apa sebetulnya alasan ataupun apakah ada motif tertentu sehingga Oknum TNI ini membantu Rahel Fenya kabur ataupun tidak mengikuti masa karantina ini? Pak Herwin, bagaimana sebetulnya kronologis ataupun peristiwa sehingga kemudian Oknum TNI ini membantu Rahel Fenya kabur dari prosedur karantina? Untuk secara kronologisnya ini masih dalam, belum kita dapatkan dalam resumen kami, belum kami terima, ini karena masih dalam pemeriksaan Namun apabila kita lihat bahwa dari seharusnya kamu atau warga yang dari luar negeri itu kan ada tiga aturan yang telah ditatang oleh Kepala Satjas COVID-19 Yang boleh untuk di Pademangan ada tiga kriteria seperti PMI, pekerja migran Indonesia, kemudian yang kedua adalah pelajar maupun mahasiswa yang sekolah mengikuti pendidikan di luar negeri kembali ke Indonesia Kemudian yang ketiga adalah pegawai pemerintah yang habis dari luar negeri melaksanakan perjalanan dinas Bila dilihat bahwa saudari Rahel ini kan tidak masuk dalam ketiga kriteria tersebut Yang mana dia harusnya adalah menginap di hotel patriasi yang sudah disiapkan Nah itu sementara dugaannya kemudian untuk motif apa dan bagaimananya ini masih dalam pemeriksaan Oke, saat ini masih dalam penyelidikan dan juga pemeriksaan tapi apa kemudian tindak lanjutnya akan dilakukan oleh Kodam Jaya terhadap Oknum TNI tersebut? Baik, sesuai dengan perintah Bapak Pangdam Jaya selaku Pangkogas dapat COVID-19 Apabila memang sudah ada indikasi dan memenuhi syarat kesalahan yang bersangkutan akan diproses hukum Di satuannya, itu akan dikembalikan Kemudian akan pemeriksaan semua tenaga kerja, tenaga makas yang ada Kemudian juga tenaga pengamanan yang melakukan prosedur yang ada tamu-tamu dari luar negeri Terima kasih telah menonton!